Baik teman-teman, berjumpa lagi di channel Anwar Jihad Hai teman-teman Saat ini Kita sudah sampai di ladangnya Anwar Saat ini kita akan Melakukan Penyiraman bibit Dan sekaligus Kita akan Melakukan penyemprotan Dan juga pemupukan Ini ladangnya saya sampai Itu bibitnya nampak Ikutin terus Anwar ya Anwar akan selalu update Mengenai Bulidaya ini Dan ya kawan-kawan Kita sampai ketinggalan Channel Anwar Baik Kita sudah sampai ini Ini pembibitannya Nah ini juga Kita lihat sedikit ya Bibitnya sudah mulai Nomor kan daun Kita kira sama ya Satu dua tiga empat 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 daun Alhamdulillah Lumayan ini bagus Ini anwar bersama bibit Dan ini setelah kita sudah dibuka Atasnya Seperti inilah dia Saya lihat Lumayan Raca semuanya Ini dia Alhamdulillah Raca semua Ini kita akan melakukan Yaitu Yang pertama kita akan Pemupukan Yang kedua Kita akan melakukan Penyeprayan Jadi ikutin terus ya Anwar Ini pertama tadi Sudah Pertama tadi semuanya ini Dikasih atasnya Semuanya Dikasih Penutup Agar apa Agar cahaya matahari Terhalang Dan tidak langsung mengenai Pada Pemubitan kita Tujuannya Agar mempercepat Pertumbuhan Benih Yang kedua Setelah Dikasih Kita buka Maka ini kita akan Melakukan Yang namanya Pemupukan Kita menggunakan NPK Ini Kita menggunakan NPK 1616 Mutiara Yang kedua Kita menggunakan TSP TSP Sedikit saja TSP Ini untuk Seling-selingan saja Nah ini dia Pertama Yang harus dilakukan Adalah Pemupukan ya Dosisnya Untuk NPK Mutiara ini Sekitar Satu genggam Satu genggam Ya sedikit saja Lahan Apa kan Kita masukkan Kedalam gembor Setelah itu Baru Kita masukkan Bentar ya Yang namanya TSP tadi TSP Kita buka Bentar ya Apa yang terlibat Ini kita ambil Ini kita ambil sedikit saja Ingat sedikit saja Ini karena dia masih berusia 14 hari Maka jangan terlalu banyak TSP Karena guna dari TSP ini adalah Untuk mengakukan tanaman Supaya dia lebih hijau Dan lebih kokoh Jadi masih mudah Jangan terlalu kita gitu Kita memikirkan pertumbuhannya dulu Kita masukkan Lalu Setelah kita Disi Kita ambil air Baik teman-teman Setelah tadi Kita melakukan Diaduk serata Maka tahap salunnya Selanjutnya adalah Penyiraman Pupuk tadi Ke Lahannya langsung Ini dia Dilakukan dengan rata ya teman-teman Agar semuanya kebagian Semoga Ini bisa berhasil Terus kita lakukan Pembukannya secara rata Menggunakan alas sederhana ini Gembor biasa Namun perlu di Garis bawahi Bahwa Setelah kita melakukan Pembukan ini Kita harus melakukan Yang namanya Yaitu Pembilasan kembali Dengan air Murni Tujuannya adalah Agar Tanaman Yang sudah kena pupuk tadi itu Tidak Terpengaruh Efek samping dari pupuk Yang kita gunakan Apalagi saat ini Kita menggunakan pupuk kimia Jadi sangat Berdampak Karena Anwar ada pengalaman Pernah Anwar pupuk Tidak dibilas Dan hasilnya Yaitu adalah Tanan daun-daun Dari cabai Yang masih muda itu Tidak tahan Akhirnya Dia Seperti terbakar Seperti itulah Ini Anwar sudah membilas Yang sudah di pupuk tadi Yang rata juga Namun Tidak perlu banyak-banyak Asalkan Jat yang tersisa Dari pupuk tadi Yang menempel di daun Bisa hilang Jadi begitu Karena Tanaman ini kan Masih muda Kalau kita biarkan Bisa efek samping Karena ada tanaman Yang tidak Tahan juga Dan Teman-teman Selanjutnya Setelah Anwar tadi Melakukan Pengupukan Pembilasan Selanjutnya Ini Anwar Melakukan penyeperan Seperti yang Anwar katakan Di awal tadi Rutin Kita lakukan penyeperan Setelah disiram Harus disepray Kali ini Anwar menggunakan Insektisida Yaitu regen Regen 45 Dan Menggunakan fungisida Yaitu fungisida Detin 45 Jadi Sasaran Regen itu Yaitu Hewan Yang Teracunnya bersifat Kontak Khususnya ini Mengatisipasi jangkrik Karena Tanaman muda ini Sangat Rentan terhadap jangkrik Anwar pengalaman juga Pernah Hampir habis Tidak menggunakan regen ini Nah ini Termasuk ampuh Mengatasi Jangkrik Dan Untuk detin 45 Di pengisida Itu Anwar hanya untuk Mengatasi Bukan untuk mengatasi Maksudnya untuk berjaga-jaga saja Karena Ini Agak musim hujan Jadi Cendawan Ataupun jamur-jamur itu Sudah mulai berkembang Bia Untuk jaga-jaga Supaya Tidak Nanti kita Tidak dada-dadaan Kita lakukan secara merata Semprotannya Menggunakan alat sederhana Itu Anwar Ladiah Baik teman-teman Mungkin sekian video dari Anwar Terus Update Video Anwar terbaru Anwar akan terus Mempostingnya Terima kasih telah Mampir ke channel Anwar Jihad Jangan lupa Like Subscribe Dan juga Share kepada teman-teman Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan terus dukung channel Anwar Untuk bisa ke depannya Menjadi lebih baik Dan jangan lupa Comment Yang bersisaran Yang bersifat membangkitkan Jangan Bersifat menjatuhkan ya teman-teman Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih telah menonton